Hai baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan logistik ID bagaimana kabar sobat semuanya baik-baik saja ya semoga selalu sehat dimanapun berada ya Oke teman-teman kali ini saya akan sering lagi tentang cara membuat installer atau memburning installer Windows 11 ke flashdisk ya Nah di sini kita sudah punya installernya sudah kita download ya kalau teman-teman belum punya silakan cek di deskripsi sudah saya siapkan link cara downloadnya ya oke teman-teman cara membuat bootable ke USB flashdisk itu kayak gimana sih mudah teman-teman ya mudah silakan teman-teman simak santai saja jangan takut jangan takut salah jangan takut mencoba kalau misalkan lagi mempraktekannya santai saja Oke teman-teman yang pertama teman-teman eh harus butuh aplikasi rupus namanya ya aplikasi rupus Nah kita akan download aplikasi rupusnya kecil ukurannya paling 2mb kalau misalkan pengen tahu caranya seperti ini buka Google Chrome ya konekan internet lalu disini teman-teman silahkan ketik download rupus gitu atau rupus enggak apa-apa ya Nah seperti ini di-enter teman-teman pilih yang atas boleh yang kedua boleh cuma saya inginnya pilih yang 2021 dah biar lebih baru ya nanti akan tampil seperti ini teman-teman pilih portable ya pilih yang portable agar apa agar tidak perlu menginstall di laptopnya Hai jadi ketika klik dua kali langsung ter ter langsung berjalan seperti ini ditunggu saja nanti akan ada link download ya ditunggu saja teman-teman Hai nah tinggal mulai download Oke ini sudah kita download ya ukurannya nah kecil cepet banget silahkan di close aja Google Chrome nya lalu kita cari file yang tadi kita download si rupusnya ya Nah disini kita pindahin dulu ke musik yang agar berbarengan dengan install Windows 11 nya nah gimana mas cara menjalankannya tinggal di double-click saja atau diklik diklik kanan run administrator lebih bagus diklik dua kali langsung dia berjalan nah ketika kita klik dua kali nantikan ada keterangan yes no ya tinggal di yes aja dia yes nanti ketika kita yes nanti dia akan ada pemberitahuan update pilih no ya pilih no saja nah selanjutnya disini disini kan belum ada flashdisk terdeteksi ya silahkan colokan flashdisk nya nanti akan terdeteksi otomatis kita colok dulu ya Hai nah sudah kita colok dan langsung terdeteksi disini teman-teman enggak perlu merubah ya langsung klik select aja langsung klik select yaitu untuk memilih file iso installernya dan adanya di folder musik ya kita pilih folder musik di sini lalu kita pilih lalu klik oven ya seperti ini Hai nah selanjutnya teman-teman disini pilih bebas ya yang atas bisa yang bawah juga bisa ya seperti itu selanjutnya apa selanjutnya masalah GPT MBR ini yang selalu salah gini ya biar enggak salah biar cocok gitu dengan laptop kita caranya itu kita harus mengetahui sistem partisi hardisk kita caranya silahkan Klik Kanan di disk PC ini pilih manage lalu setelah tampil seperti tampilan ini teman-teman pilih disk management lalu teman-teman Klik Kanan pada partisi hardisk nya ya Klik Kanan pilih properties Hai selanjutnya Hai pilih volume nanti akan ketahuan disini sistem hardisk nya memakai GPT jadi lagi kalau sistem hardisk nya GPT kita setting burning nya GPT kalau sistem hardisk nya MBR kita pilih MBR seperti itu ya kalau beda nggak bisa mas nggak bisa nanti nggak bisa di next ketika installnya Oke disini teman-teman sarankan pilih ntfs ya Hai pilih ntfs nah seperti ini ntfs karena ukurannya lebih lebih dari 4giga itu disarankan ntfs kalau di bawah 4giga boleh fat32 ya Oke selanjutnya untuk memulai teman-teman silahkan di klik start namun perlu diketahui membuat burning ini ya ini akan menghapus semua data yang ada di flash disk jadi diusahakan si flashnya harus kosong atau datanya harus dipindah dulu di backup dulu ya seperti itu ini proses burning nya sedang berjalan sedang berlangsung jadi ditinggal ditunggu saja Hai proses burning ini bisa memakan waktu 10 menit sampai 30 menit jadi di apa Hai dibiarkan aja sarannya sih jangan buka aplikasi lain ya boleh mah boleh nggak apa-apa Cuma saran aja jangan buka aplikasi lain selama proses burning ini Hai kayak gitu ya hai 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 nah untuk proses burning juga untuk masalah plastiknya itu harus original ya banyak temen-temen yang burning katanya gagal terus Mas nggak bisa dibuat diinstal itu karena pasti cek plastiknya itu enggak ori bajakan ya kalau misalkan plastiknya enggak ori itu Hai enggak bisa buat installer kayak gitu temen-temen nah ini tentang tutorial masalah membuat installer Windows ke USB plastik ya bootable ke plastik nampu gimana mas cara download atau cara installnya cek di deskripsi ya sudah saya siapkan link cara download download atau cara install Windows 11 di laptop gitu berbagai merk laptop sudah saya siapkan Hai nah seperti itu aja teman-teman cara burning mayah mudah silakan dipraktekkan jangan takut salah jangan takut mencoba nah ini sudah selesai teman-teman jangan klik start lagi nanti dimulai di awal tinggal di close aja ya Oke teman-teman ini sudah nih sudah bisa ya kita cek file-nya sudah masuk ke di place disini itu udah masuk ya ya masuk nah seperti ini aja gampang ya kalau misalkan ada yang belum paham ditanyakan lagi di kolom komentar ya tanyakan aja nggak apa-apa jangan sungguhkan Oke teman-teman terima kasih ya sudah hadir sudah nampir sudah nanti terima kasih ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anil neba ila azi Terima kasih telah menonton